Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Regia Friyana dengan NPM 191-803-1027 dari Prodiformasi Fakultas Kedakuran Universitas Lampung Nah di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum formocognosi yang kedua yaitu mengenai simplicia lengkuas dan juga simplicia jahe mari kita simak info selanjutnya ya selanjutnya adalah lengkuas bentuknya ini berupa irisan memujur pengupaannya tidak rata berdiri atas dua lapisan lapisan luar kaku dan lapisan dalam tampak serat-serat kasar nah terdapat membatas lapisan dalam fatahan rimpang berserat untuk warnanya sendiri lapisan luar merah coklatan lapisan dalam putih kekuningan atau putih kecoklatan serta baunya khas aromatik dan rasanya agak pedas kandungannya ini mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,50% minyak atsiri ini yang terkandung adalah galongan, galamin, alpinen, kamfer, dan metil sinamet khasiatnya ini adalah untuk merusak membran sel bakteri sehingga menghambat pertumbuhan bakteri sehingga dapat digunakan sebagai antiseptik selanjutnya adalah jahe sekilas mirip dengan simplicial lengkuas bentuknya ini berupa irisan rimpang agak pipi bentuknya lonjong gula telur setiap cabang memiliki parut melengkung ke dalam nah setiap irisan terbagi menjadi tiga lapisan yang luar paling kasar dan yang paling dalam itu lebih halus warnanya ini lapisan luar berwarna coklat kekuningan lalu lapisan dalam berwarna putih kekuningan dan terdapat warna biru pada lapisan serapnya nah baunya ini khas aromatik dan rasanya yang pedas nah jahe ini memiliki kandungan tidak kurang dari 0,80% khasiatnya ini untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit seperti impoten, batu, pegal-pegal, kepala pusing, rematik, dan sakit pinggang serta juga bisa digunakan untuk obat masuk angin dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati